Sudah Jumat lalu, tepatnya tanggal 19 Agustus, Bank Indonesia resmi memakai suku bunga acuan yang baru, yaitu 7 Days Repo Rate. Pengganti Bay Rate ini ditetapkan pada level 5,25 persen. Pergantian ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi suku bunga perbankan. Meski bunga yang ditetapkan lebih rendah dari sebelumnya, tapi transmisi ini belum tentu secepat yang diperkirakan. Semuanya tetap bergantung pada ekonomi domestik yang mempengaruhi likuiditas perbankan. Bank Indonesia 7 Days Repo Rate ini akan senantiasa dekat dengan tingkat bunga uang antarbank jangka pendek. Dan oleh karena itu, nanti upaya kita dengan terus mengelola Bank Indonesia 7 Days Repo Rate ini akan membuat transmisi kebijakan moneter yang kita ambil itu akan semakin efektif. Sebenarnya apa saja harapan Bank Indonesia dengan merilis 7 Days Repo Rate ini sampai menjadi bunga acuan Bank Indonesia yang baru? Pertama adalah likuiditas perbankan menjadi lebih mudah. Alasannya bank bisa merepokan atau menjaminkan surat berharga yang mereka miliki untuk mendapatkan dana segar dengan bunga yang lebih real alias lebih rendah. Kedua, dengan likuiditas yang lebih longgar, nantinya tidak ada lagi alasan bagi bank untuk tidak menurunkan suku bunga kredit. Masyarakat juga diharapkan bisa menikmati bunga kredit yang murah. Tapi konsekuensinya adalah bunga simpanan juga tidak akan setinggi yang sebelumnya karena bank bisa mencari likuiditas di pasar uang antarbank.